Saya akan menjelaskan mengenai aspektasi publik yang disebut sebagai keadilan sosial. Itu mengharapkan memang bermacam-macam ya, tapi terbesar adalah meminta agar perkara ini diputus dengan hukuman terberat bagi pelaku, bagi yang merencanakan. Maksud saya, ini menjadikan aspektasi yang lebih besar ya. Bagaimana status atau kedudukan dari sosial justice istilah hukumnya itu mempengaruhi hakim. Hakim menerima dengan baik, ya harusnya. Tapi hakim punya pegangan yang mendasar, yaitu legal justice. Saya mencoba untuk memahami dan secara singkat, apa sih yang termoran pasal 340 dengan ancaman hukuman mati karena perencanaan pembunuhan. Ini menjadikan beban dari sambung misalnya. Nah, di sini kan tidak bisa dibaca dengan letterlock, tidak bisa dengan huruf per huruf. Perencanaan seperti apa? Nah, ternyata kalau kaitkan dengan PC atau Putri Sandra, maka di sini memang disebutkan di dakwaan, di banyak dakwaan lima orang ini menyebutkan bahwa dakwaan pembunuhan terhadap Gadir Yosua di latar belakangi pernyataan Putri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.